Halo teman-teman kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara membuat VPS di Vultr Vultr ini adalah salah satu perusahaan penyedia cloud cloud server yang paling sering digunakan disini adalah cloud compute atau bisa disebut VPS atau virtual machine untuk membuat akun disini gratis tetapi ketika mau membuat server deploy itu syaratnya kita harus sudah mengisi billing dulu kita harus deposit dulu oke jadi pembayaran yang diterima disini bisa credit card Paypal Bitcoin Alipay WeChat Pay atau give code yang saya gunakan disini memakai Paypal transfernya disini ada opsinya misalnya hanya mau masukkan 5 dollar itu bisa order masukkan 5 itu sudah cukup itu sudah cukup untuk mencoba VPS nya sekarang ini sudah di dashboard nya untuk membuat VPS nya sangat mudah klik tombol plus kita pakai cloud compute pilih lokasi server sesuaikan kebutuhan paling dekat biasanya yang pengguna Indonesia milih Singapura kecuali visitor atau pengguna aplikasinya supaya tidak lambat cepat aksesnya pilih lokasi terdekat dengan penggunanya misalnya targetnya Amerika ya pilih data center yang ada di Amerika pilih sistem operasi 64 bit ini isinya OS 0 hanya OS nya saya kita tinggal install aplikasi-aplikasinya ada juga yang application ini pilih misalnya cpanel ini sudah ada centos nya dan cpanel nya beserta lisensi nya kita tidak usah beli terpisah itu sudah terinstall kita tinggal pakai mau install lamb misalnya itu sudah ada langsung kita juga bisa gunakan ISO sendiri atau ISO yang sudah disediakan oleh filter ini backup yang pernah kita buat dan snapshot sekarang saya pilih centos ini bisa ada pilihannya memakai versi berapa yang umum di base linux centos debian ubuntu saya coba centos nah ini pilihannya paketnya spesifikasi nya ini sudah cukup untuk tes latihan latihan sesuaikan dengan kebutuhan penggunaan VPS nya ini ada fitur tambahan apakah mau menggunakan IP6 atau tidak mau aktifkan auto backup ini kena biaya tambahan mau tambahkan private networking ini jaringan internal misalnya nanti makanya 2 VPS VPS kedua itu hanya bisa diakses lewat internal IP startup script ini script tambahan tidak perlu gunakan kecuali mau jalankan begitu jalan VPS nya baru di build itu ada script otomatis dia langsung install misalnya otomatis jalankan script yang kita masukkan sshk untuk contoh pertama ini tidak pakai k dulu jadi sshk nanti ini pengganti password tidak perlu lagi login pakai password untuk keamanan firewall ini belum ada firewall nya terakhir hostname hostname ini yang jadi nama komputernya nanti nama nama server nya saya pakai centros oke jadi yang perlu dipilih pilih jenis server nya lokasi server sistem operasi spesifikasinya fitur fitur tambahan kalau ada dan hostname kemudian klik deploy now ini proses menyiapkan server nya nah nah ini statusnya sudah running ini hostname nya spesifikasinya IP server OS nya lokasi server biayanya sudah berapa yang ter sudah berapa biaya yang dikeluarkan kemudian statusnya sedang running jadi kalau kita mau remote kita buka detail nya dulu oke disini saya pakai linux nge remote nya pakai ssh client di terminal ssh user default nya itu root add ip server nya enter jawab yes password nya kita copy paste enter update eh apt yum yum update ini server nya sudah bisa kita remote jadi caranya semudah itu dalam membuat membuat cloud vps nah misalnya tidak sudah tidak kita gunakan lagi itu bisa langsung kita hapus nah karena pemakaian kita hanya misalnya beberapa menit saja sudah kena cas nya cuma 0,01 dollar kalau yang non cloud seperti ini biasanya harus fix wire sebulan kalau ini hanya berapa jam nyala beberapa menit ya hanya segitu yang kita bayar destroy server nah vps nya sudah terhapus billing sudah tidak jalan lagi sekarang membuat vps dengan password nya yang memakai ssh kalau vps atau bukan cloud biasanya tidak ada fitur seperti ini tidak ada fitur ssh kita harus masukkan manual masukkan manual melalui command line kalau ini filter ada fitur sshk pertama kita buat dulu di komputer generate sshk kita mau simpan file nya dimana jadi ini pada saat generate 2 key yang tercipta pertama key private key yang jangan sampai telfon atau di copy oleh orang lain karena ini yang kita pakai login sementara public key nya ini yang akan di copy isinya ke server ini kita copy yang salah using add sshk oke kita paste add sshk sekarang kita buat server baru singapura lokasinya pakai centos yang 5 dolar pakai key yang ini oke username centos 8 deploy ya vps nya sudah jadi sekarang login nya kalau manual ssh minus i file ssh nya file key nya key filter kemudian username nya root add ip server enter jawab yes berhasil login ini cukup panjang perintah nya ssh ini memiliki file config untuk memudahkan kita terkoneksi ke server dan manage kalau banyak server yang kita kelola kita buat file config nya nano dot ssh config ini saya copy paste saja contohnya ini saya kasih nama centos 8 masukkan ip server nama private key nya key filter port nya port 22 dan username nya root kita save sekarang tidak perlu mengatikan perintah yang cukup panjang ini kita cukup ketik ssh label nya yang tadi centos 8 enter ini langsung login jadi dengan file config ini username ip server dan file key tidak kelihatan semuanya ada di file config jadi membuat VPS di filter sangat mudah yang penting kalau baru membuat kita harus menyiapkan metode pembayarannya biasanya itu agak-agak terkendala kalau penggunanya dari Indonesia sekian dari saya selamat mencoba